Intro Suicide Squad Jangan bingung dengan The Suicide Squad bulan ini Tayang perdana pada Agustus 2016 Hampir 5 tahun hingga rilis terbaru ini Kedua film mengikuti plot umum yang sama Dimana sekelompok penjahat berbahaya Yang dihukum diberikan pilihan Untuk menyelesaikan misi rahasia Dengan imbalan waktu penjara yang akan lebih sedikit Atau mereka akan mati Ada pemain yang kembali Karakter baru Dan sutradara yang berbeda dalam petualangan ini Tetapi The Suicide Squad Tidak terasa seperti aslinya Berikut adalah perbedaan Paling mencolok antara Suicide Squad Dan The Suicide Squad Meskipun menghasilkan hampir 750 juta US dollar di box office global Suicide Squad Dengan sutradara David Ayer Film ini tidak tampak seperti sequel Sutradara ini berada di balik Kedua film yang sangat sukses Yaitu Guardians of the Galaxy Dimana film itu menampilkan rakun Yang bisa berbicara Dan pohon raksasa dalam peran utamanya Dari Marvel Studios Yang kedua Peringkat R Perbedaan yang paling mencolok Antara PG-13 2016 original Dan film tahun ini Adalah Hard R Rating Yang digunakan sejak awal Sejauh ini Ini adalah film DC yang paling mengerikan Yang pernah dibuat Serial animasi Harley Quinn Dari HBO Max Telah menjadi standar emas Untuk kemampuan DC Dalam membuat sihir Dengan anti pahlawan Yang cabul dan bermulut kotor The Suicide Squad Bermain di liga ketidakpantasan yang sama Meskipun ia memainkan peran besar Dalam film pertama Deadshot super sniper Will Smith Tidak kembali dalam The Suicide Squad Sebagai gantinya Bloodsport Idris Elba Protagonis yang baru Dan karakter yang paling terkenal Sebagai orang yang menembak Superman Dengan peluru kryptonite Pada awalnya Mungkin tampak seperti Deadshot dan Bloodsport Memiliki busur karakter yang sama Keduanya bergabung dengan tugas Suicide Squad Dengan harapan Membuat segalanya lebih baik Untuk putri mereka Harlequin secara umum Adalah satu-satunya hal Yang dapat dianggap Sebagai andalan Suicide Squad Dia tetap menjadi karakter Yang sangat populer Dalam komik Animasi Dan fitur aksi langsungnya Margot Robbie Yang mengulangi peran Harley Untuk kedua kalinya Membawa karakter tersebut Ke level baru Dalam The Suicide Squad Terutama Tanpa Joker di jalannya Penampilan luar biasa Robbie yang tak terbantahkan Adalah satu-satunya Kesamaan dari dua film Yang berbeda Karena Ia tetap menjadi peran Yang paling baik Di era film modern DC Kalau kamu gimana? Udah nonton belum?